Hai semuanya Assalamualaikum hari ini kita akan bahas masalah budgeting lagi ya ini adalah budgeting bulan September dan di video ini aku akan menjelaskan bagaimana aku mencatat semua keuanganku di aplikasi keuangan jadi tonton terus ya videonya budget bulan ini masih sama dengan budget bulan Agustus kemarin dan untuk videonya akan sedikit aku percepat ya teman-teman untuk penjelasan detailnya sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman kalian bisa klik link di atas kalau aku adalah tipe orang yang kurang suka membawa uang cash ya teman-teman jadi sebagian besar transaksi yang aku lakukan memang melalui kartu debit kita bebas memilih menggunakan cara yang kemana disesuaikan dengan preferensi masing-masing aja ya yang penting semua pengeluaran harus kita catat agar kita tahu kemana semua uang kita seperti biasa untuk masalah saving dan giving tidak aku sebutkan detailnya ya teman-teman karena sifatnya privacy oh iya teman-teman sebelumnya aku infokan dulu ya bahwa untuk fixed cost yaitu untuk bayar biaya kontrakan listrik internet LPG dan transport yang jumlahnya Rp2.300.000 uangnya sudah dipegang suami aku ya teman-teman jadi setiap bulannya untuk kategori fixed cost tidak akan masuk di pencatatan keuangan di handphone ku di video budgeting yang pertama ada beberapa teman yang bertanya itu serius Rp6,3 juta cukup buat hidup di Papua Alhamdulillah cukup ya teman-teman bahkan setiap bulan masih ada sisa entah Rp100.000 Rp200.000 makanya di pencatatan ini aku membuat tabel seperti ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah keuangan kita sudah sesuai budgetnya atau malah over budget tabel yang pertama aku menuliskan budget tabel yang kedua aku menuliskan aktual dan tabel yang ketiga aku menuliskan selisih tapi evaluasi ini baru bisa dilakukan di akhir bulan ya teman-teman karena ini masih awal bulan jadi masih kita kosongin dulu dan uang sisa yang terkumpul dari setiap melakukan evaluasi budgeting seperti ini aku masukkan ke dalam dana singing fund jika ada sesuatu yang ingin aku beli kapan-kapan ya insyaallah aku akan buat video evaluasi budgeting aku setelah ini aku akan langsung memberikan contoh bagaimana aku memasukkan setiap budget ini ke aplikasi keuangan yang pertama kalian download dulu ya aplikasi rekomendasi dari aku teman-teman namanya adalah monify aplikasi ini bisa digunakan di iphone dan android aku sudah menggunakan aplikasi ini sejak awal tahun 2021 dan aplikasi ini sangat sesuai dengan apa yang aku inginkan karena simple dan gak ribet selain itu aplikasi ini juga gratis ya teman-teman tapi disini aku menggunakan versi pro untuk mendapatkan versi pro ini kita hanya perlu membayar 50 ribu rupiah untuk selamanya teman-teman jadi tidak perlu berlangganan setiap bulan sebelumnya kalian ubah posisi handphone dulu ya ini adalah beberapa account yang aku buat sesuai dengan kebutuhanku untuk bisa memodifikasi account dan kategori kita harus berlangganan dulu ya teman-teman dengan menggunakan monify pro ini adalah kategori-kategori yang sudah aku buat sendiri teman-teman dan di bagian account ini juga sudah aku buat sendiri sesuai kebutuhanku sebelum menggunakan aplikasi monify jangan lupa untuk mengubah currencies atau mata uangnya menjadi IDR atau Indonesian Rupiah ya teman-teman dan ini adalah beberapa pilihan pengaturan yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing jangan lupa untuk mengaktifkan fitur carry over ya karena jika kita tidak mengaktifkan fitur itu setiap pergantian bulan saldo kita akan di restart menjadi 0 saldo yang aku maksud adalah bagian yang dilingkari itu ya teman-teman ini adalah kategori food yang sudah aku tuliskan sesuai budgetnya yaitu Rp1.250.000 di bawahnya ada juga kategori food dengan nominal bertanda merah itu adalah jumlah pengeluaran kita teman-teman dan balance di atas itu adalah jumlah sisa uang di budget ini selanjutnya di account living ada beberapa kategori yang sudah aku tuliskan disini sesuai nominal yang sudah aku jelaskan di video budget sebelumnya ya penjelasannya masih seperti yang tadi jadi untuk kategori dengan nominal warna hijau adalah budget kita di awal sedangkan kategori dengan nominal berwarna merah adalah pengeluaran kita untuk mengetahui sisa budget per kategori kita bisa menguranginya secara manual ya teman-teman karena disini balance yang ada di atas adalah total sisa uang dari account living bukan sisa uang per kategorinya ya selanjutnya di account fund ada kategori fund dan unexpected disini maksudnya adalah dana sisa ya teman-teman penjelasannya masih sama seperti tadi untuk account giving dan saving aku skip ya untuk account sinking fund sebelumnya sudah aku tunjukkan ya jadi disini ada sinking fund untuk kurban dan kadu untuk suami dana sinking fund yang ditampilkan disini adalah dana sinking fund hanya untuk bulan September jika kita ingin mengetahui total sinking fund yang sudah kita kumpulkan kita bisa mengubah tampilannya dari month menjadi all dan jika di pilihan ini kita memilih all account di balance ini akan muncul total semua uang yang kita miliki sudah tercampur dari semua dana saving, giving, living, fund dan lain-lain dan selama ini semua uangku juga disimpan dalam satu rekening ya teman-teman alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada masalah asalkan jika kita ingin membeli sesuatu kita harus melihat budgetnya dulu ada atau tidak dan satu info lagi jumlah balance disini adalah sama dengan jumlah uang yang ada di rekening kita ditambah dengan uang cash yang ada di dompet jika pencatatan kita benar jumlahnya akan sama persis ya teman-teman dan akhirnya penjelasan yang panjang lebar ini selesai juga ya teman-teman semoga bisa diterima ya penjelasanku untuk video kali ini cukup sekian ya teman-teman terima kasih yang sudah selalu support channel ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati